Rencana pemerintah mewajibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 menggunakan asuransi third party liability atau TPL ditolak oleh wakil ketua MPR Hidayat Nurwahid. Menurutnya, aturan tersebut akan memberatkan masyarakat. Bahkan, Hidayat mengaku bingung karena isu tersebut muncul saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Jangan malah membuat kebijakan yang belum dikaji secara matang, tapi bisa berdampak membebani masyarakat dan membebani pemerintah yang akan datang. Ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 22 Juli 2024. Hidayat meminta wacana ini dikaji lebih mendalam dan tidak terburu-buru dilaksanakan. Dia juga menyarankan agar pemerintah selanjutnya diberi kesempatan untuk menentukan apakah aturan ini perlu dilaksanakan atau tidak. Ada pun, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI mengusulkan pembayaran iuran asuransi wajib untuk produk TPL bagi mobil dan motor, baik kendaraan konvensional maupun listrik. Ketua AAUI Budi Herawan mengaku tidak bisa memperkirakan tingkat penetrasi asuransi jika TPL diwajibkan pada 2025. Namun, dirinya yakin ada potensi besar yang bisa muncul. Terlihat dari jumlah sepeda motor Indonesia yang mencapai 120 juta unit dan mobil mencapai 90 hingga 110 juta, skema ini juga diakini bisa meningkatkan kepatuhan pajak. Sejauh ini, kepatuhan masyarakat disebut hanya kurang dari 60 persen, padahal jumlah kendaraan yang ada mencapai 200 juta lebih. Jika ada kenaikan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, masyarakat mau tidak mau harus membayarnya. Jika tidak, mereka tidak bisa menjalankan kendaraannya dan akan ditilang, kata Budi. Sementara itu, pemerintah sedang menyiapkan aturan program asuransi wajib third party liability atau TPL bagi pemilik kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Ogi Prastomiono, mengatakan program ini masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Melalui beled itu, pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan termasuk TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam, terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan, kata Ogi dalam keterangan tertulis pada Kamis 18 Juli 2024.